Si Dayan ini suaranya keren banget, penjiwanya keren banget. Berkarakter suara yang begini, cuman nih, kalau di pop itu ada judika, kalau di dangdut ada Dayan. Halo semuanya, pasti udah gak sabaran kan? Buat kalian tuh mau melihat penampilan para calon bintang dangdut di atas panggung. Eits, sebelum nonton subscribe dulu channel Youtube KDI MNC ya. Like, comment and jangan lupa di share. Jangan lupa juga untuk vote kontesannya. Dan jangan lupa untuk like, comment dan share video ini ke temen-temen kalian. Share yang banyak. Standing Ovation, semua juri Standing Ovation. Nama Issa, Mbak Inom, Ayam, Umi Elvi dan juga Ayu Ting Ting. Si Ayyan pergi sama si Susi. Dayan kamu kok keren banget sih. Jadi si Ayyan. Tapi ini sebelah aku ini juga keren tadi. Si Mia. Coba si Ayyan. Cantik lagi. Pergi kemana tadi? Pergi sama Susi. Pergi sama Susi. Takap. Ayu ada apa sih? Kaca-kaca tadi. Ayu matanya berkaca-kaca. Oh, kemarin kali ya. Sumpah ini ya. Aduh, gila. Ini yang kemarin selfie sama kita ya, Mam? Iya. Si Dayan ini suaranya keren banget. Penjiwanya keren banget. Berkarakter suara yang begini. Cuma di, kalau di pop itu ada Judika. Kalau di download ada Dayan. Dan aku baru denger lagu ini dinyanyiin cowok Endul. Lita Sureh Duh. Dinyanyiin cowok Endul. Menyanyi aslinya siapa, Mam? Ini dong. Oh, ini dong. Umi. Kembaran, silakan. Iya. Kembaran. Kembaran lagi. Masya Allah. Dayan. Ini lagu cera, Umi. Iya, aku lagi bilang, kenapa kok ya lagu cewek kamu nyanyikan lagu ini? Rupanya kamu ini suka berselawat dan suka azan. Iya, Kam? Oh, benar. Iya. Aku lihat di sini, di profil apa namanya, termasuk biografinya ya. Profil Facebook, Umi? Iya. Bukan. Bukan. Ngapain Umi? Biografi, biografi. Biodontanya dia, ada di situ. Dan dari itu aku lihat, aku kagum banget dengan... Tapi maaf Umi, Umi luar biasa loh, sampai kepoin banget loh, profil peserta loh. Iya, emang harus begitu. Oh, eh, oh. Enggak, aku suka banget kamu gazal dengan tinggi, terus tidak melenceng. Lagi tetap kamu diril, cara menyanyinya. Iya. Mi, diulang lagi boleh gak sih, Mi? Boleh dong, gazal dong, aduh. Kita mau di belay lah ya. Aduh. Boleh di belay sama alunan-alunan si Dayan? Alunan, alunan. Aduh, Oki kepengen di belay langsung deh kayak gucing deh. Ini gak kepengen di belay. Umi. Emang begicin. Oke. Pak ngece. Oke, Dayan, silahkan. Dia, doang yang punyak, dia, doang yang punyak. Cukup selebihnya anda saksikan di RCTI Plus ya. Tapi tadi gazalnya enak banget ini ya. Oke, suaranya Dayan panjang banget kayak kisah percintaan. Yeay. Yaminin dong, yaminin. Cintanya panjang. Tapi gini ya, mohon maaf buat Dayan. Memang ya diperlukan explore berlebihan. Ya untuk pamer ya. Karena kesini kan semakin upgrade tuh ya. Tapi Dayan juga harus hati-hati. Karena kamu kalau bermain improvisasi Gaza. Dan juga cengkok-cengkok yang penuh gitu. Harus bener hati-hati. Karena itu juga bisa akan mengurangi rasa. Kalau ada beberapa part yang atau lirik. Itu di ujung-ujung kadang-kadang ada yang kebanyakan itu mau menuju ke fales gitu. Tapi untungnya enggak. Jadi kamu harus hati-hati disitu. Itu pesen yang harus kamu dengerin. Dayan sepertinya kamu layak juara tiga kayak aku ya. Eh juara tiga. Tidak boleh tiga. Nyamain aja. Tadi Umi belum beres tau kembaran. Iya Umi silahkan Umi. Apa tuh? Belum beres komentarnya untuk Dayan ini. Pokoknya. Umi sepertinya tidak bisa berkata-kata dengan penampilan Dayan. Iya. Pokoknya aku kagum dengan gaya gajalnya. Alhamdulillah bunda. Terima kasih ya Umi. Dan saya lihat disini. Saya garis sweat oke. Nafasnya oke ya Umi ya. Oke nya gimana Umi boleh ulang? Oke. Oke. Diat Dayan ini kalau kayak buah matang di poon ya Mi. Iya. Udah matang gitu. Dan saya melihat Dayan disini. Kayak maga. Nggak melenceng. Artinya tetap derail. Alhamdulillah. Jadi mau improvisasi apalagi kalau pas awal ya yang hard cut. Itu memang apa namanya disitu kita lihat. Jadi jangan emosi kontrol dengan nada. Dan disitulah kamu bermain. Insya Allah. Iya insya Allah. Umi how about Mia Umi? Bagaimana dengan Mia? Abis Dayan. Ini sebelah saya Umi yang cantik. Mia dari Malang. Aku rindu. Abis Dayan. Itu Gazzal tadi namanya. Bukan itu Umi lagi nyari catatan tadi. Ember ember. Ini Umi tangan sih Umi. Iya 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 bener lagu. Kalau penyanyi emang gitu. Maaf tadi pas off air Umi sebelum mulai makanya ini ribet. Umi mau bikin baju kayak kita katanya begini tadi. Kalau aku Mami tadi ngelihat Mia. Dia nyanyinya manis banget. Cuman di awal itu aja agak fales tuh yang pas. Apa tuh? Tadi Mi. Yang hahahaha. Haha di depan Mi. Hahaha kedua. Jadi kurang apa? Kurang duduk. Iya. Notasinya kurang duduk. Waktu hard cut awal. Ujung-ujungnya juga tuh Mi. Iya sering. Makanya penyanyi memang penyakitnya. Di ujung-ujung suara itu mesti kamu. Pertahankan itu. Jadi kalau mau nyanyi. Harus lihat musik. Ya. Jadi disitu dimana? Bas terutama kamu. Gak masuk tadi nadanya Om Tio. Wah kenapa Vega? Itu Mi. Mas Umi nyanyi suaranya gak masuk tadi Om Tio. Masuk. Jadi Mia. Jadi hard cutnya kamu. Iya. Jadi memang harus bertenaga. Iya. Ya tadi. Kontrol ini kali ya Mi karena awal. Umi boleh kita tes lagi biar tau. Boleh boleh. Yang hahahaha awal Ki. Boleh. Awal. Kalau gak hahaha bisa wk wk wk. Bukan dong. Bukan lagi ketawa. Bukan chattingan. Bukan chattingan. Ayo Mia kasih contoh. Hii. 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 Hmm. nice2 Ya, ini lebih baik, ini lebih baik dari yang tadi awal Umi, jadi lucu ya, kadang-kadang kalau lagi kompetisi begini, ada yang kemarin segitu bagusnya lagu apa tuh yang kamu sampe nangis mewek tuh? Oh itu, Bunga Pengantin Umi, iya Bunga Pengantin, dia waktu pas lagi ini keren banget begitu dicoba, karena moodnya udah hilang, jadi justru gak bagus gitu loh, jadi tetep makanya harus konsentrasi sekali, ya. Konsentrasi. Nah ini kamu lebih cantik dari yang tadi. Yeay, makasih Umi. Tapi untungnya Umi, kali ini dia itu pemilihan lagunya itu sesuai, dia udah sadar diri dengan kemampuannya gitu. Walaupun sejujurnya malam hari ini itu kalau dibandingkan dengan si Nilam, Aloy dan, tadi siapa lagi ya? Ceweknya ya? Ada Purnama. Ada Purnama, itu mereka itu tantangan improvisasinya lebih kenceng daripada Mia malam hari ini. Jadi kamu harus kejar cepat Mia, supaya kamu bisa mengejar teman-temanmu yang lain. Karena nyanyian kamu enak malam hari ini, cuman memang tantangannya masih kurang, masih jauh dari teman-teman. Siap, kita berikan kebuk tangan dulu dong buat Mia dan juga Dayan. Baik, jangan lupa kalau gitu untuk mendukung, kita akan lihat, kita ketengah lagi yuk, kita akan lihat nilai dari para dewan juri. Nah, berapakah nilai yang akan diberikan oleh dewan juri untuk Dayan dan juga Mia? Betul. Kabupaten Alam. Dua, satu, silahkan. Yang pertama kita lihat dulu untuk... Dan rata-rata nilai untuk Dayan, 92,2% dan untuk Mia, 78,6%. Langsung saja kalau gitu minta dukungannya dari Dayan terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Indonesia dari Samang sampai Marokke, terutusnya Deli Serdang, Percut Setuan, Bagan Percut, Sinti Sintaragia Tenggir Jawa, jangan lupa dukungannya melalui aplikasi RCTI Plus. Buat sebanyak-banyaknya, jangan lupa Bo! Aho! 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 Silahkan Mia! Halo untuk seluruh warga Indonesia, khususnya Kabupaten Malang, jangan lupa vote Mia melalui aplikasi RCTI Plus sebanyak mainnya. Matur Sun! Matur Sun! Ami-sami! Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di Kontes KDI 2022! Ini cara voting KDI 2022 di RCTI Plus. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih baik kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi MotionPay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!